Pada video sebelumnya, saya dan Romongan sudah sampai di Ijen. Pada video kali ini, kita akan menyusur daerah selatan, yaitu ke daerah Jember, dan juga masuk ke daerah Dampit. Dan akan berakhir di makam presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Haji Soekarno. Halo, jumpa kembali dengan Anto. Di video sebelumnya, kita memang sudah sampai di kawasan Ijen, dan sekarang ini kita lagi di Ijen, dan kita akan melanjutkan jalanan kita ke arah Pacitan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Plang Bondo Wosso, Ijen Geopark. Jadi kita baru sampai Plangnya, cuma kalau kita lihat sekelilingnya, luar biasa indahnya, landscape-nya begitu terbuka, udarnya segar, seolah-olah AC yang tadi di hotel itu kebawa ke sini, juara. Nah, sebelum Pacitan ini, kita jalannya itu menuju kota Jember. Daerah sini itu, kalau bisa dibilang, saya suka, karena memang itu tempatnya dingin, adem, pemandangan sekelilingnya begitu indahnya. Jadi kalau teman-teman ready ke sini, pasti enjoy banget, karena memang cuacanya selain indah di sekelilingnya, pemandangannya begitu menakjubkan. Jadi kita di atas motor itu jauh lebih enjoy lagi, dibandingkan kalau misalnya kita cuma sekedar riding di jalan nasional yang panasnya minta ambun. Nah, kalau di sini jalanannya asik, jalanannya ya, maknuslah, keren banget. Turun itu sama indahnya daerah pengundungan, asik itu. Transcaptis kelilingnya begitu indah, dan memang jalanan seperti ini yang memang harus dinikmatin saat kita pergi touring. Kalau dalam kota macet mah ya, biasalah. Ini masuk ke kota Jember. Gila di Jember itu, panas banget. Asli panasnya. Gak habis pikir, memang hari ini memang cukup, matahari cukup terikit ya, setelah kita turun dari Ijen. Cuman di Ijen itu kan adem, pas sampai ke kota Jember. Wah, kosong deh. Kalau dendeng mah udah kering kali ya. Jadi, ya kita lanjut, perjalanan. Turun, turun, turun terus. Kita ini, dari Jember itu kan kita ngejar melalui jalur yang itu jalurnya itu daerah Dampit. Nah, daerah Dampit ini pas kita lewat itu ternyata jalurnya itu yang kemarin itu kena letupan Gunung Semeru. Kita gak tahu nih di awalnya. Jadi, kita lihat di Google Maps saya pribadi gitu kan. Ini jalannya kok suruhnya belok-belok terus kan. Sedangkan jalan normalnya itu gak lewat situ. Akhirnya kita ikutin jalur yang biasa kita tahu. Ternyata Google Maps itu cerita sama kita, lu jangan lewat sini karena memang jalannya lagi rusak. Karena memang ada, ya itu bekas erupsi Gunung Semeru. Kita masuk dan ternyata maksa-maksa. Wow. Letupan Gunung Semeru itu dahsyat banget gitu ya. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa emang perjalanannya sampai kita turun ke bekas lavanya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat keren sih. Keajaiban alam, bisa dibilang keajaiban, bisa dibilang ngusibah. Cuman di daerah Dampit ini keren banget. Dari situ kita gas, lanjut perjalanan sampai malam hari gitu. Dan kita tetapkan itu kita akan ke Blitar. Karena di Blitar itu ada makamnya presiden pertama kita, yaitu Bung Karno kan. Kita ngajar ke sana, footage-nya nggak ada nih. Cuman pas jalan, malam-malam itu udah saya sempat di depan, hujan. Saya sempat ngobrol di komunikator. Ini mulai hujan, gimana nih? Hujannya kelihatannya sih nggak terlalu gede. Lanjut, lanjut, lanjut. Sepat ngegedein. Mau berhenti nggak nih? Kita lihat kiri-kanan, nggak ada dong tempat untuk bertemu. Gas terus, akhirnya nggak lama hujannya. Gede aja minta ampun. Baksa pokoknya dari, ya kecuali kepala ya, karena pake helm ya. Dari atas sampai kebawah, baksanya minta ampun. Dan akhirnya kita beristirahat di Blitar. Hai! Mengepirakan ya, Michael Gaspol. Anti kendor. Hujan-hujan, mau problem ya. Perjalanan dari Banyuwangi. Sampai ke, sekarang gimana? Blitar, kayak lewat jalan merupi gunung kemerutan. Dan keesokan harinya, yaitu kita nanti akan pergi ke Makannya Bukarno dan melanjutkan perjalanan ke Bandung. Mampir dulu ke kawasan Jeng. Ceritanya itu nanti saya simpan dulu untuk video berikutnya. Dimana yaitu kita melanjutkan perjalanan yang pemandangan yang nggak kalah indahnya, karena Indonesia itu indah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nongkrongin channel saya selama ini. Kalian semua luar biasa. Dan bagi teman-teman yang baru saja nongkrongin channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe. Dan loncengnya dan pencet, ding-ding-ding. Agar teman-teman ternotifikasi di mana ada kisah perjalanan berikutnya dan konten-konten lainnya. Jangan lupa tinggalin kejajak, berupa thumbs up. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Perjalanan berikutnya itu kita akan ke Pantai Soge. Teman-teman nikmati aja betapa indahnya Pantai Soge dari ketinggian. Terima kasih telah menonton.